Pusaka rimbah hijau jelit tujuh tamat. Belakangan aku mendatangi lagi ayahmu, ia mengatakan akan merebut dulu bulim tiap, sesudah itu baru mau pulang lagi berkumpul denganku. Jika tidak demikian, ia tidak akan menemui aku lagi. Aku sedih dan berputus asa, tahun demi tahun ku lalui merawatmu sambil menanti kedatangannya yang tak kunjung tiba. Tahu pertandingan untuk merebut bulim tiap tiba, inilah yang pertama kali, ayahmu gagal, berikutnya ia. Mengikuti lagi pertandingan yang kedua, kembali gagal, demikian pula dengan pertandingan yang ketiga kembali ia mengalami kegagalan. Padahal kalau ia mau dengan mudah bisa mengalahkan lawannya, tapi nenekmu sewaktu menurunkan ilmu kepandayan kepadanya, sudah berjanji tidak boleh dipergunakan untuk menjatuhkan lawan bila mana tidak terpaksa. Ia mematuhi larangan nenekmu. Aku datang terlambat, sewaktu terjadi pertarungan yang ketiga kali, ayahmu sudah dilukai gue samseng. Padahal lukanya tidak berat, tapi, begitu aku datang ia membunuh diri dengan menggigit lidahnya sendiri. Ia malu menemui aku lagi dan membunuh diri. Aku menjadi kalap dan bersedih hati jenazahnya ku bawa pulang dan kukubur di samping makam nenekmu yang sudah terlebih dulu meninggalkan dunia ini. Sehabis menuturkan riwayatnya wanita baju putih itu berseduh sedan. Su Hu, kata Ping Ping. Aku pun cukup mengenal Chie Yang Chin Jin, karena beliau adalah gurunya kawanku yang bernama Kiu Heng. Di mana kini anak itu berada tanya si wanita. Entahlah. Cepat wanita cantik berbaju putih itu mengeluarkan seikat kain dari dalam pinggangnya. Ku tahu memang ia mempunyai seorang murid, tapi sudah lupakan namanya. Bahkan ia pernah berpesan sebelum melakukan pertandingan merebut bulim tiap tentang muridnya itu. Saat itu aku tengah gusar dan tidak mengambil perhatian. Kini kejadian sudah demikian maunya, aku terkenang lagi pemberiannya yang pernah kubuka ini. Di dalam kain ini, suamiku mengatakan bahwa muridnya seorang anak piatu menderita kecelakaan kematian serumah tangga, akibat perbuatan jahat Yoh Gua Tiong, si Piansu Bangsat. Nah, anak Ping, bila mana nanti kau bertemu lagi dengannya, serahkanlah tulisan ini kepadanya. Ping Ping menyambut dengan hormat dan menyimpan dengan hati. Hari berganti malam. Seterusnya, Ping Ping dan Soat Jie dengan tekun menuntut pelajaran pada wanita berbaju putih. Sedangkan Sian Popo di waktu senggang pun suka membantu mereka memberikan pelajaran yang luar biasa dari Pulau Cek Echu Tzu. Aku ingat kepada ayahmu sewaktu datang kemari, ia seorang pemuda yang gagah dan keren. Aku pun suka kepadanya, tapi akibat dari perasaanku memberikan banyak kelonggaran kepadanya sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan. Aku ditegur nenekmu, sehingga merasa sedih, sewaktu beliau meninggal masih tetap menyalahkan aku, sehingga aku menangis setiap bulan terang-benerang. Demikian pula dengan ibumu, akan menangis kalau bulan terang-benerang, karena pada malam yang indah inilah ayahmu meninggal dunia. Kesedihan Soat Jie maupun Ping Ping lama-kelamaan hilang juga, mereka terus berlatih ilmu dengan giat. Kiu Heng dan Toh Hiap siang hari malam melakukan perjalanan menuju Taisan. Akhirnya mereka tiba pula di Giyo Hang Hang, dan bertemu pula dengan Kei Hiap Butai. Pertemuan ini bukan main menyenangkan mereka. Di bawah didikan Toh Hiap dan di bawah bantuan Butai, Kiu Heng memperdalam ilmunya dengan pesat, sehingga merupakan seorang kengou muda yang berilmu luar biasa. Pepatah mengatakan, waktu itu tidak menantikan seseorang pun. Tanpa terasa tiga tahun telah dilalui. Giyahu, kata Kiu Heng pada suatu malam. Tak lama lagi bulan delapan akan tiba, aku mempunyai janji dengan kawanku untuk bertemu dan berkumpul di Telaga Siou. Bolehkah aku ke sana? Seorang jantan harus mematuhi perkataannya, sudah tentu kau harus pergi ke sana. Aku pun sudah bosan tinggal di Gunung Sepi ini terlalu lama. Sedangkan Bulo Chiampo'e sudah habis menjalankan hukumannya. Ia pun pasti ingin keluar dari sini. Nah, hari esoklah kita turun gunung bersama. Begitu pagi mendatang, mereka meninggalkan Tai San bersama. Setibanya di kaki gunung, tampak mendatang lima orang dari depan ke arah mereka. Seorang tua yang berjanggut indah maju menghampiri sambil memberi hormat kepada Kei Hiyap dan Toh Hiyap. Jiay Wyee Tai Hiyap sudah lama tidak bertemu, ku yakin selama itu kamu dalam keadaan baik saja. Pagi ini beruntung aku bertemu dengan kamu di sini, hitung perjalanan jauh yang kutempuh tidak siap belaka. Tapi kemohon Jiay Wyee, jangan salah paham karena itu aku harus menerangkan dulu dengan jelas. Oh, kiranya Tioh Chung Chu, kata Toh Hiyap dan Kei Hiyap secara berbareng. Mereka segera mengaturkan hormatnya. Hanya Kiu Heng tetap berdiam diri tanpa bergerak. Ada pun Tioh Chung Chu seorang rimba hijau yang kenamaan, ia bernama Tioh Ite Hang dan bergelar Tok Hiyap Chu, kala jengking beracun. Sesungguhnya kedatangan Lohu ke sini untuk meminjam semacam barang, dapatkah Jiay Wyee mengawulkannya kata Tioh Ite Hang? Tioh Chung Chu, kenapa berkata demikian si jiye, katakanlah apa yang dikehendaki. Kalau ku bisa pasti akan membantumu. Nah, benda apa yang Chung Chu inginkan kata Toh Hiyap? Sebenarnya aku tidak berani mengganggu Jiay Wyee. Ada pun buda yang ku ingin pinjam itu berada di tangan si Yau Ko ini. Begitu mendengar perkataan ini, Kiu Heng menjadi kaget. Aku tidak mengenal dirimu, kenapa bisa meminjam barang? Padahku? Benar-benar aneh pikirnya. Tiba-tiba Toh Hiyap terbahak. Ah, Chung Chu jangan mabuk di pagi buta. Buda ini mempunyai benda apa yang Chung Chu kehendaki? Coba terangkan. Kiu Heng pun menghampiri sambil memberi hormat. Yang Chiang Pue maksud sebenarnya barang apa? Dapatkah menerangkan dengan jelas? Tiba-tiba wajah Chiok Ite Hang berubah, ia berpaling kepada kawannya. Di antara mereka itu terlihat dua orang menghampiri. Satu berwajah merah, satu lagi berwajah hitam, masing-masing lengannya telah hilang sebelah. Mereka ini bukan lain dari Lao Siong dan Lao Pah yang sudah diusir Tiong Penghoan dari Tian Teo Hong. Sejak kejadian di atas, ia merasa dongkol dan datang ke Chiok Ite Hang untuk melaporkan bahwa buku Pai Kut Sin Kang sudah dimiliki Kiu Heng. Tepat keledai tunggangan Siang Siu sudah pulang tapi tidak membawa majikannya, keruan saja Chiok Chun Chu merasa khawatir Siang Siu mendapat celaka. Sesudah mendapat keterangan dua saudara Lao, ia baru sadar bahwa Siang Siu sudah mati. Tanpa mengenal lelah ia mengajak dua saudara Lao dan dua muridnya yang lihai mencari Kiu Heng. Ia mendapat kabar bahwa Gui Sam Seng mengumpulkan orang Kang Ou untuk mengerpuk Kiu Heng, sehingga bocah itu hilang dari dunia Kang Ou. Pada belakangan, ia mendapat kabar juga sesungguhnya Kiu Heng tengah bersembunyi di Taisanya datang ke situ dan tepat bertemu dengan mudah. Kutanya, siapa yang pura mengangkat guru pada Pek Bus Yang di C.E. In Hang di depan Kuante Biyo? Kau kenapa berlaku tak tahu malu, mengambil Pai Kut Sin Kang sewaktu ia dalam luka parah. Kiu Heng mengetahui kedatangan mereka bukan lain untuk Pai Kut Sin Kang, lebih sesudah mengenali kepada dua saudara Lao yang menjadi cepcok jalan. Hatinya gusar, tapi tidak berani berbuat apa, sebab ada ayah angkatnya di samping. Kiu Heng jangan salah paham. Aku Kiu Heng sebagai laki sejati dan sudah berguru kepada Kiu Heng yang cincin dari Bu Tong Pei, tak mungkin mengangkat guru lagi pada orang lain. Lebih fitnahan yang mengatakan aku mencelakakan orang dalam bahaya, adalah perkataan Ngawur. Aku hanya bertanya, kaukah yang mengambil Pai Kut Sin Kang? Lo Ciam Pue, kita saling tak mengenal, tapi aku memanggilmu Lo Ciam Pue sebab memandang muka ayah angkatku, karena itu kau pun harus sopanlah sedikit di hadapan orang tuaku. Siawku, kata Klok Ite Hang mengubah sebutan lagi sambil tersenjum. Karena sudah tua gampang lupa, sehingga kebiasaan memperlakukan murid sendiri secara demikian, sampai kau pun tidak dikecualikan. Atas ini ku minta Siawku jangan gusar. Kini ku yakin betul bahwa Pai Kut Sin Kang ada di tangan Siawku bukan? Lo Ciam Pue, sepatah dua patah selalu tidak ketinggalan Pai Kut Sin Kang. Mungkinkah Lo Ciam Pue dengan Siang Lo Ciam Pue itu sebagai saudara? Bukan saudara bukan teman tapi hanya sekampung. Ia penduduk desa, aku kepala desa sehingga sudah wajib mengambil sesuatu barang dari penduduk desaku, bila mana ia mengalami kecelakaan. Ya, buku itu memang berada di tanganku, tapi ku dapat bukan seperti yang Ciam Pue katakan, buku itu diserahkan Siang Lo Ciam Pue dengan kedua tangannya secara rilah kepadaku. Ciyok It Pe Hang tiba-tiba terbahak. Sesudah Pek Bus yang mati. Pai Kut Sin Kang harus ku miliki, sesudah itu ku dapat meyakinkannya, dan dalam beberapa tahun, diriku bisa menjadi jago kelas utama yang tidak mempunyai bandingannya bukan ha, ha, ha. Mungkinkah Pai Kut Sin Kang itu jatuh ke tanganmu E.J.Q. Heng? Mungkinkah kau akan menolak permintaanku? Lagi pula ku tahu benar kau Butong P sebagai partai yang jujur dan bersih, sudah pasti tidak akan mempelajari ilmu Pai Kut Sin Kang yang keji, karena itu ku yakin kau tidak mempergunakannya bukan? Bagaimana jadinya kalau buku itu ku hancurkan dan tidak mau menyerahkan kepadamu? Siu kau harus tahu, Ciyok It Pe Hang adalah manusia keji yang tidak segan membunuh orang, bila mana maksudnya? Tidak tercapai oh begitu, tapi kau pun harus tahu, Kiu Heng seorang berada tangkuh yang membenci kejahatan sampai ke tulang sum-sumnya. Tok Hiap yang diam saja, mengetahui gelagat buruk di depan mata. Ah, Tok Hiap Ciu keterlaluan sekali, pikirnya, sampai aku pun tidak dipandang sama sekali. Kalau ku tetap diam, lagaknya semakin menjadi. Cepat diam menghampiri sambil tersenyum, Cung Ciu, kau jangan mendesak anakku dengan keterlaluan sebab di sampingnya masih ada aku. Pendeknya, ku harap kalau Cung Ciu tidak keberatan, boleh menimpakan kedongkolan itu pada pundaku. Kalau kau menang, Pai Kut Sin Kang boleh kau miliki, sebaliknya kalau kau kalah, sejak hari ini harus mengasingkan diri dari dunia Kang O, bagaimana? Bagus, kata Ciyok Ite Hong. Ia memberi tanda kepada muridnya yang bernama Tai Ho dan Tai Leong. Sesudah itu mereka membuat, satu lingkaran segitiga yang merupakan barisan aneh. Sedangkan Lao Xiong dan Lao Pek turut mengambil bagian dari kiri kanan. Begitu barisan selesai, Ciuok Ite Hong memberikan tanda. Seketika kedua muridnya dan dua saudara Lao serta dirinya sendiri mengebutkan lengannya. Segera terlihat benda halus, yang serupa jarum berterbangan sambil mendengarkan bunyi berkesyuran. Serentak senjata rahasia itu menuju pada Tuh Hiap. Senjata rahasia dari Ciuok Ite Hong ini luar biasa sekali, bentuknya tidak seperti jarum maupun seperti piau, tapi seperti panah mainan anak. Kepalanya berbentuk dua, tak ubahnya seperti jepitan kalajengking. Begitu mengenai daging segera menjepit dan menyalurkan bisa. Tuh Hiap diserang dari segala penjuru sudah tak mungkin melarikan diri. Untunglah dalam keadaan bahaya, Ciu Heng. Sudah mencabut pedang wasiatnya, dan memutarkan dengan keras, sehingga senjata rahasia musuh itu tersampok bersih. Ciuok Ite Hong merasa heran, Kero melepas senjata rahasia berlima yang menurut barisan Inggo Hiat Lian Hoan Kie kena dipecahkan Ciu Heng dengan mudah. Di balik itu ia pun merasa kagum pada lawannya yang masih muda sudah memiliki ilmu yang tinggi. Tapi dalam keadaan yang demikian, pikiran damai tidak terdapat di otaknya. Sekali lagi ia memberi tanda, dua muridnya dan saudara Lau segera menyerang ke arah Ciu Heng dengan membabi buta. Sedangkan ia sendiri menghadapi Tuh Hiap. Perkelahian menjadi kalut. Kek Hiap butai sedari tadi berdiam diri, kini dilihatnya Kiu Heng dikerubuti berempat, hatinya menjadi tak senang, dengan cepat ia maju membantu. Perkelahian menjadi tiga rombongan, Tuh Hiap melawan Ciuok Ite Hong sedangkan Kiu Heng menghadapi Tai Hou dan Tai Leong, yang terakhir adalah Kek Hiap melawan dua saudara Lau. Dengan cepat Kiu Heng melancarkan serangan pedang, ia menggores dari kiri ke kanan, lalu membalik arah dari kanan ke kiri, disusul rangsakan yang meluncur dari bawah ke atas. Sehingga dua lawannya menjadi repot dibuatnya. Sedangkan Tuh Hiap dan Ciuok Ite Hong merupakan tandingan yang setimpal, mereka bergumung secara seru, dalam jurus yang penuh ketegangan dan bahaya, satu sama lain tidak mau mengalah. Inilah pertandingan antara naga dan harimau yang sukar disaksikan di dalam rimba persilatan. Ciuok Ite Hong tengah gusar, ia ingin menyudahkan perkelahian dengan cepat, senjata rahasianya tahu dilepaskan dengan mendadak sebanyak tiga buah. Untuk menghindarkan diri, Tuh Hiap mundur tiga langkah, seolah-olah sudah menduga bahwa musuhnya bisa berlaku demikian. Sehingga sewaktu senjata rahasia mendekat, ia melompat ke atas dan selamat dari bahaya. Sesudah itu ia menukik turun dengan kecepatan kilat menerjang musuhnya dari atas. Lengannya mengebut pulang pergi ke tiga jurusan. Ciuok Ite Hong tengah heran atas kelincahan musuh. Tahu ia sudah merasakan serangan tiba-tiba. Tanpa banyak pikir lagi ia menggelindingkan tubuh. Saat inilah dengan tiba-tiba ia mendengar jeritan mengerikan dari dua saudara Lau. Begitu ia berpaling, tampak Lau Pek sudah tak berkutik lagi di atas tanah, sedangkan Lau Siong sudah luka parah. Ia merasa sengit melihat kematian kawannya yang mengerikan. Tanpa memperdulikan lagi Tuh Hiap, ia mengalihkan serangan kepada Kai Hiap. Kai Hiap Butai mengetahui bahwa musuhnya tengah mengamuk seperti harimau luka, ia tidak mau menyambut serangan dari depan. Cepat ia melancarkan ilmu Cui Hang Puteng, mengejar angin menangkap bayangan, tubuhnya memutar ke belakang Ciuok Ite Hong. Begitu ilmu meringankan tubuh yang luar biasa ini dilancarkan, angin keras segera timbul dan dirinya Kai Hiap melejit laksana bayangan, memutar sebanyak dua kali mengelilingi musuh dengan kecepatan kilat. Kegesitan yang luar biasa ini membuat Tuh Hiap yang berilmu tinggi merasa kagum. Ciuok Ite Hong mengetahui kepandayan ginkangnya tidak memadai musuh, karena itu ia tidak mau dikekang musuh karena kelemahannya ini. Ia memantapkan hatinya, mengikuti bayangan musuhnya, berputar. Dalam sekejap Kai Hiap sudah membuat delapan lingkaran pulang pergi, dalam waktu sebegitu lama, lengan Kai Hiap tidak tinggal diam, beberapa kali totokan ampuhnya hampir bersarang di tubuh musuh. Ciuok Ite Hong gusar sekali, dengan cepat, ia menghunus senjata pendek yang berupa belati. Tanpa menunggu waktu lagi ia menikamkan belatinya ke arah musuh. Sudah puluhan tahun Ciuok Ite Hong tidak mempergunakan senjatanya, kini ia menghunusnya, menandakan kedongkolannya sudah sampai di batas tinggi. Sementara itu Tuh Hiap sudah membuat Lao Xiong pulang ke Alembaka dalam beberapa jurus, kini ia menyaksikan Ciuok Ite Hong menghunus senjata, ia berlaku waspada, menjaga keselamatan kawannya. Dugaannya tidak salah, senjata musuh yang berupa belati itu sangat lunak dan bisa dipergunakan sebagai pecut. Agaknya Kai Hiap mengetahui sukar memperoleh kemenangan dengan tangan kosong, tapi ia tidak mempunjai senjata. Karena itu terpaksa meninggalkan gelanggang perkelahian. Ciuok Ite Hong memburu terus tanpa mengenal capai tapi ia kena dirintangi Tuh Hiap. Kini pertarungan antara dua jago ini masing-masing menggunakan senjata, Ciuok Ite Hong memakai belati istimewa sedangkan Tuh Hiap menggunakan Hun Jue. Tampak dua bayangan seperti Mi narik ke atas dan ke bawah, memutar ke kiri dan beralih ke kanan saling gempur dengan sengit dan cepat. Tiba-tiba terlihat Ciuok Ite Hong menggempur dasyat lalu mengubah melakukan pertahanan, perubahan antara menyerang dan menangkis sangat cepat sekali, menandakan ilmu kepandainya sudah cukup sempurna. Tapi Tuh Hiap melayani dengan mantap. Pertahanannya cukup kokoh. Di balik itu, serangannya pun sangat dasyat. Dalam sekejap 30 jurus sudah dilalui, tapi belum terlihat siapa yang kalah maupun yang menang. Selama jurus yang dilalui Tuh Hiap berlaku hati, kini ia sudah merabah sampai di mana kepandain musuh, karena itu sewaktu memasuki jurus ke-31 segera melancarkan serangan maut yang luar biasa sehingga diri tuanya yang agak bungkuk itu seperti seekor harimau bersayap yang ganas dan tangguh. Dalam sekejap Ciuok Ite Hong terdesak di dalam bahaya. Sementara itu, Ciu Heng yang menghadapi Tai Hoi dan Tai Leong sudah memperoleh kemenangan, dua orang Shri Tai. Itu sudah mandi darah dan tidak berkutik lagi. Hal ini diketahui pula oleh Ciuok Ite Hong, sehingga dirinya yang tengah kejepit bertambah gentar lagi. Dengan cepat dan dekat ia meloloskan diri dari serangan, tangannya pun tidak tinggal diam. Senjata rahasianya yang ampuh dihamburkan ke jurusan Toh Hiap sehingga ia bisa melepaskan diri. Sesudah itu ia pun menyerang dengan senjata rahasianya secara membabi buta dan kejah pada Ciu Heng dan Kai Hiap lalu lari sifat kuping ke jurusan timur. Kejadian ini berjalan dengan cepat, sehingga Ciuok Ite Hong bisa merat. Di samping itu Ciu Heng yang berlaku alpa terkena senjata rahasia musuh yang beracun. Begitu Toh Hiap mengetahui anaknya mendapat selaka, segera mengejar musuhnya untuk merebut obat pemunahnya. Kau jangan bergerak, kata Kei Hiap pada Ciu Heng. Bulau Ciam Poe, sebetulnya aku tidak terluka, tapi hanya lecet sedikit, kata Ciu Heng. Tapi senjata itu mengandung racun. Ciu Heng mengawasi jempolnya yang lelecet, benar saja sudah menjadi bengkak, lalu ia pun merasakan lengannya mulai baal. Kai Hiap menyobek bajunya dan mengikat pergelangan Ciu Heng keras, di samping itu ia pun memberikan sebutir pelanti racun. Cepat dipondongnya Ciu Heng kembali ke Taisan, menantikan kedatangannya Toh Hiap Siaw Siong. Sementara itu, Ciaw Siong yang mengejar musuhnya, merasa khawatir atas keselamatan anak angkatnya, ia ingin mendapatkan obat pemunah, di samping itu harus membuang waktu dulu mengejar. Karena pikirannya kusut, Ciu Heng dapat melarikan diri semakin jauh dan hilanglah dari pandangan mata. Dengan kesal dan gemas, Toh Hiap terpaksa kembali ke Taisan di sana sudah menantikan Kai Hiap Butai. Eh, bagaimana? Apakah penyakitnya hebat? Ku yakin tidak membahayakan jiwanya, karena sudah ku beri obat spesial memunahkan racun jawab Kai Hiap. Kini ia tengah tidur nyenyak. Toh Hiap merasa lega, ia memperhatikan luka anaknya secara seksama, jalan darah diraba dan diurut. Sesudah mendapat kenyataan bahwa Ciu Heng tidur nyenyak dan tidak pingsan, baru menghentikan urutan. Sungguhpun demikian, lukanya belum sembuh betul, obatmu itu hanya bisa menahan jalan racun seketika, lama-kelamaan racun itu akan menyerang ke ulu hatinya, bila mana sampai demikian, biar ada obat dewa pun jiwanya pasti tidak tertolong lagi. Menurut kau, harus memakai obat apa? Obatnya ada, tapi sukar didapat. Tahukah kau akan obat yang bernama Cho Atai tahu? Oh, yang begitu, hanya terdapat di sini, kenapa kau cemas betul? Sehabis berkata, Kai Hiap segera berlalu. Sejenak kemudian ia sudah kembali membawakan obat yang diperlukan. Obat semacam inikah? Tanya Kai Hiap sambil memperlihatkan sejenis tumbuhan yang berbentuk ular. Ya betul, jawab To Hiap, seraya mengambilnya dan menumbuk, lalu dicampur dengan arak dan diberikan kepada Ciu Heng. Sungguh luar biasa kasiap obat itu, dalam waktu sejenak saja Ciu Heng dibikin bangun dari tidurnya. Heng jie untung ada Kai Hiap sehingga kau tertolong, haturkanlah terima kasihmu kepadanya. Dengan memaksakan diri, Ciu Heng mencoba bangun, tapi keburu dicegah oleh Kai Hiap. Kau harus istirahat, tak perlu sejie mengaturkan terima kasih yang tidak perlu. Lekaslah bersemadi menenangkan pikiran. Sambil menyandarkan diri, Ciu Heng menatap dengan sinar metu berterima kasih kepada Kai Hiap. Sesudah itu mulailah ia menenangkan pikiran, melancarkan wikang agar racun yang berada di tubuhnya keluar semua. Apa mau dikata, begitu matanya rapat, segera terbayang kejadian yang pernah dialaminya. Pertama muncul wajah Cui Jie, lalu terlihat pula wajah Ping Ping. Ia ingat dua wanita yang manis akan ditemuinya di malaman Tiong Ciu. Kini sudah tanggal 10 bulan 8, hanya tinggal beberapa hari lagi. Bagaimana jadinya kalau sampai ia tidak bisa datang karena masih sakit? Di samping itu, otaknya pun mengingat sakit hatinya yang belum terbalas, dan pesan gurunya pergi ke C.E. Chu Tu yang belum dijalankan. Otaknya menjadi mabuk, kekusutan ini membuatnya berkeringat dingin. Heng Jie, kata To Hiap, yang selalu mengawasi dari samping. Hilangkan seluruh pikiran kusut itu, ingatlah akan sakitmu. Kiu Heng seperti kena disiram air dingin, ia kaget dan ingat kembali tengah menjalankan semadi. Cepat ia memusatkan pikirannya. Sekali ini ia berhasil menyingkirkan pikiran yang mengganggu. Sehingga merasa otaknya jernih, dan dadanya lapang. Sebentar kemudian, ia pun sampai di batas melupakan diri. Waktu berlalu terus, sewaktu ia sadar dari semadinya merasakan kesehatan tubuhnya sudah demikian maju. Sewaktu ia bangun tidak merasakan sesuatu yang mengganggu. To Hiap dan Kai Hiap menjadi girang, mereka cepat menyediakan lagi obat. Atas rawatan mereka yang tidak mengenal letih, Kiu Heng menjadi semibuh seperti sedia kalah dalam empat hari. Hari raya Tiong Chiu sudah di depan mata, Kiu Heng menjadi cemas dan risau. Ia bukan cemas karena berjanji dengan Ping Ping dan Cui Jie tapi mengenang dirinya yang baru sembuh dari sakit. Empat hari yang lalu ia masih bersemangat sekali datang dari Taisan ke Siou. Sesudah tiba hatinya menjadi demikian hampa, tak napsu makan dan tak tidur nyenyak, kecuali melatih diri di pagi hari, segala sesuatu tidak membangkitkan napsunya lagi. Sewaktu malam mendatang dan bulan menggeserkan tubuhnya dari ufuk timur ke tengah Cakrawala, Kiu Heng masih merebahkan dirinya di tempat tidur. Tiba-tiba ia menggigit lidahnya dengan kaget. Perjanjian tiga tahun yang diucapkan di Teg, Tio Heng sekilas mata sudah tiba, wajah rembulan yang mempesonakan alam dimiklan terang-benderang, memancarkan penuh kegembiraan dan harapan, Aku harus lekas menuju ke Siou. Keadaan telaga Siou tetap indah sebagai tahun yang selain pengunjung malam yang menikmati rembulan bulat ramai sekali. Lebih pasangan muda-mudi berdua dan berpasang menjauhkan diri rombongan ramai. Kiu Heng menuju Hang Hang San di situ tidak terlihat gadis yang ingin diketemukan. Ia dongak memandang rembulan. Berdongak melihat rembulan, menunduk melihat kekasih, di mana kini kekasihku, hanya rembulan yang tahu. Ia menyanyi dengan perlahan. Belum ia bernyanyi habis, tiba-tiba terlihat seorang gadis menghampirinya. Orang itu bukan lain adalah Cui Jie. Cui Cici, teriak Kiu Heng sambil merangkul. Sedih dan girang bercampur haru meliputi jiwa Kiu Heng. Lama dan lama sekali, sampai ia pun lupa berapa lama kekasihnya itu dirangkul, tahu Cui Jie melepaskan dirinya sambil berkata, Adikku, perjalananku ini tidak sia, dan bisa bertemu lagi denganmu. Tapi kumohon dengan sangat, agar peristiwa dan kejadian yang pernah kita alami bersama, anggaplah impian di siang hari. Kenapa? Kenapa? Kau masih muda dan tidak mengetahui di dalam dunia ini sering terjadi sesuatu yang diluar dugaan, kata Cui Jie. Tahukah sejak perpisahan denganmu di Pek Tio Hong? Karena angin ribut aku dan Ping Ping menjadi berpisah, sehingga melakukan perjalanan seorang diri untuk mencari guruku. Mulap pertama aku ke Ki Yang Se. Di situ aku mencari dan mendengarkan dengan guruku. Sesungguhnya aku mendapat kabar dari penduduk situ bahwa guruku sewaktu mudanya sering datang ke situ. Di samping keterangan yang ku peroleh, aku pun mendapatkan tempat bekas guruku di Bukong San karena mendapatkan kenyataan demikian, aku menetap beberapa hari menantikan kedatangan beliau. Tapi aku menunggu dengan Syah, karena beliau tak kunjung datang. Tiga bulan sudah berlalu, aku masih menunggu dengan hampa. Aku berpikir, kera yang demikian itu kurang baik. Dan ku ingat pula guruku sudah cacat, tentu tidak bisa melakukan perjalanan jauh. Karena itu ku ambil kesimpulan, beliau masih berada di sekitar O.E.Y. San tanpa banyak pertimbangan lagi, aku meninggalkan Bukong San menuju O.E.Y. San singkatnya aku tiba kembali Tiantou Hang tempat yang dulu pernah ku tinggal berubah betul dengan dulu. Di mana aku berlatih silap di mana aku bermain, kini seperti mati dan mendatangkan kesedihan saja. Guruku yang tercinta tidak terdapat di situ. Aku mencari ke gua di mana terdapat lebah, di situ pun hanya kekosongan yang mencekam jiwa. Beliau tiada, kau pun tiada, kesan beberapa saat sewaktu berdua denganmu itu membuat aku menangis tersedut tapi apa mau dikata takdir berjalan lain dari apa yang dikehendaki. Aku tidak berputus asa. Sesudah beberapa hari mencari beliau dengan Ninil, aku menduga guruku mungkin ditawan Gui Sam Seng. Dengan memeranikan diri, aku mencoba mencari Gui Sam Seng untuk meminta keterangan tentang di mana rimbanya guruku. Entah bagaimana sewaktu aku melintasi Tian Bok San, tiba-tiba mendengar suara tertawa aneh yang tajam, semakin lama semakin dekat. Darahku menjadi bergolak tak keruan, menyusul hati menjadi gatal. Aku terkejut dan sadar bahwa, suara itu adalah ilmu Pek Tok Tian Kun yang lihai dan pernah kualami. Aku menyalurkan ilmu dalam melakukan perlawanan, tapi sebelum aku menderita, Pek Tok Tian Kun sudah berhenti tertawa. Sebagai gantinya Jahanam itu sudah berada di depan mataku sambil tersenyum. Sedikit pun tidak menunjukkan paras bermusuhan atau mengandung niatan jahat. Aku menjadi terlebih tenang. Cui Ko Nio tak ku sangka sesudah menderita luka terkena ilmuku, kau masih bisa hidup sampai sekarang. Siapa yang menolong dirimu tegur Gui Sam Seng? Aku menjadi naik darah begitu mendengar perkataannya itu. Dengan gusar aku menjawab. Kau jangan menganggap dirimu lihai, kau harus tahu di luar langit masih ada langit lagi, sampai kematian di depan mata masih belum sadar. Mungkinkah kekasih kecilmu itu datang juga bersamamu? Bagus kata Pek Tok Tian Kun. Sebagai seorang gadis sangat memalukan sekali, meninggalkan suhu yang tengah sakit untuk mengikuti bocah itu. Kini ku minta kau unjukkan di mana bersembunjinya bocah itu. Kalau tidak, jangan sesalkan aku berlaku telengas. Aku menjadi gusar tak alang kepalang mendapat makian yang demikian keji dengan lenganku melayang mengirimkan serangan tanpa mengenal takut barang sedikitpun. Hektometer, kau si budak tidak tahu malu yang membuang guru sendiri demi untuk kekasih, biar bagaimana harus ku mampu si. Hitung mencuci noda kotor di dunia Kang Ou, kata Pek Tok Tian Kun sambil berkelit. Tak perlu kau urus diriku, kau tak berhak bentaku seraya merangsek dengan dekat. Bila mana tidak memandang kepada gurumu, siang sudah ku bikin mampus bentak Pek Tok Tian Kun. Kini jalan yang terbaik tunjukkanlah di mana bersembunjinya bocah itu sehingga aku bisa mengampuni jiwamu dari kematian. Aku tidak mau meladani lagi ocehannya, lenganku menyerang terus. Perbuatanku ini menimbulkan dongkolnya musuh dengan keras ia tertawa lalu mencelat pergi menghindarkan seranganku. Dari udara ia menukik turun sambil mencabut kipasnya diputarkan dengan keras melingkari diriku. Sepuluh jurus berlalu, aku bermandi keringat dan bernapas empas sempis. Begitu ia merangsak lagi, aku kena ditendang pergi sejauh beberapa tombak. Sebelum aku bisa berbuat apa, ia sudah datang dan memberilkan beberapa totokan di tubuhku sehingga membuatku tak berdaya. Aku berpikir, mungkinkah ia tidak membunuhku karena menghormati guruku? Biarlah kalau sampai diriku dicemarkan binatang ini, sampai mati pun tak akan kuampuni. Pektok Tian Kun adalah seorang kejam yang luar biasa, mana mungkin ia mengampuni diriku karena memandang guruku? Sebenarnya ku tahu diriku akan dihabiskan seketika itu juga, tapi ia mengubah pikirannya begitu mengingat bahwa aku adalah kawan baikmu. Ia ingin menjadikan aku sebagai umpan untuk memancingmu datang. Tubuhku dikempit dan dibawa pulang ke rumahnya. Untunglah sewaktu aku dikurung dalam tahanan mendapat pertolongan seorang anak muda. Pemuda itu bukan lain dari pada anaknya Gui Sam Seng sendiri yang baru pulang merantau. Tanpa memperdulikan akibat perbuatannya aku dilepas pergi. Sewaktu ku bertanya kenapa ia mau menolongku, ia hanya tersenyum saja. Aku mengaturkan terima kasih kepadanya lalu meninggalkan sarang yang penuh bahaya itu untuk melanjutkan usahaku mencari guruku. Tak kira, belum selang lama aku meninggalkan tempat C1AK itu, pemuda yang bernama Gui Wie mengikuti terus. Aku sudah menerima budi kebaikannya, sehingga tidak bisa berlaku garang atau menolak permintaannya untuk mengantar aku dalam perjalanan. Apa mau dikata takdir itu sukar diketahui orang terlebih dulu, aku berhasil menemui guruku di Bukong San, ia sudah sembuh dari sakitnya. Pertemuan ini mengharukan dan menggirangkan. Kuceriterakan tentang nasib yang kualami dengan panjang lebar, lalu menceriterakan pula tentang Gui Wie. Setahun berlalu, aku dan Gui Wie tinggal sama di Bukong San, dua tahun berlalu, aku masih tetap bersama Gui Wie, tiga tahun berlalu. Gui Wie masih tetap di samping diriku sedangkan kau sendiri tidak terdengar lagi kabar beritanya. Dalamku sedih dan kesal, Gui Wielah yang selalu menghibur. Entah sudah jodoh entah bagaimana, ketekunan dan kesabaran Gui Wie membuatku iba dan kasehan, sehingga menurut saja sewaktu ia mengajukan lamarannya. Padahal ku tahu hatiku sangat cinta kepadamu, hanya kaulah yang bisa menghidupkan lagi perasaanku dari Buku sehingga wajar. Tapi perasaan kasihan yang berkecamuk di otakku. Biar bagaimana tidak bisa menolak kebaikan Gui Wie, karena itu aku sudah mengikat jodoh dengannya, dan ku minta kau melupakan saja kejadian yang pernah kita alami. Kiu Heng menjadi linglung. Perkataan itu seperti juga petir di siang hari, ia tidak bisa menjawab apa, hanya air matanya berlinang-linang. Inilah air matanya jantan yang turun karena cinta. Ia terpekur sambil melamun, sehingga tidak mengetahui lagi bahwa Cui Jie sudah meninggalkan dirinya. Malam semakin larut, keadaan di sekeliling telaga Si O sudah menjadi sepi dan sunyi, tinggal Kiu Heng masih terpekur mengenangkan nasibnya yang malang. Tiba-tiba ia tersentak dari lamunannya sewaktu mendengar bunyi burung bangau dari atas udara. Seperti dalam impian, burung bangau putih melayang turun dari udara dan hinggap di hadapannya, dari punggung bangau berlompatan dua gadis yang cantik seperti bidadari. Kiu Heng mengucap matanya, seolah tidak percaya lagi pada pandangannya. Kiu Koko, kata salah seorang gadis sambil lari menubruk dan merangkul Kiu Heng seperti seorang mati yang hidup lagi. Sambil bercucuran air mati ia memekap si gadis terlebih erat. Ping-ping, katanya sebegitunya. Lama dan lama sekali mereka saling peluk dengan mesra, sedangkan si gadis yang satu lagi yang bukan lain dari Soad J menjadi bengong terpekur menyaksikan kejadian yang baru pertama kali dilihatnya. Mukanya menjadi merah. Ia mencoba berpaling tidak mau melihatnya, tapi tenaga gaib selalu berusaha membuat kepalanya menoleh lagi kepada dua muda-mudi yang tengah asyik terbenam dalam cinta yang sudah lama dirindukan dan baru sempat dilampiaskan. Sesudah lebih tenang, Ping-ping baru sadar bahwa ia datang bersama Soad J, cepat ia memperkenalkan saudara seperguruannya kepada Kiu Heng. Kecantikan yang luar biasa dari Soad J mempersonakan Kiu Heng, sehingga si gadis menjadi likat di tatap terusan. Ping-ping tersenyum kecil menyaksikan mereka terpaku demikian lama. Dengan cepat ia berkata, Adik Soad J inilah Kiu Koko yang sering ku sebut. Oh, kata Soad J, sedangkan hatinya menjadi berdebar tak keruan. Ping-ping mengajak Kiu Heng dan Soad J duduk di sebuah batu untuk menikmati rembulan purnama. Akhirnya kita bisa bertemu lagi, sayang Cui Cici belum juga datang, keluh Ping-ping. Cui Cici sudah datang tapi sudah berlalu lagi, jawab Kiu Heng dengan singkat seraya menuturkan pertemuan dan kisah yang diceritakan Cui J. Sedangkan K sendiri sesudah mengalami kecelakaan di kapal itu akhirnya bagaimana? Aku terdampar di sebuah pulau yang bernama C.E. Chutu, pulau itu demikian indah dan aneh. Di sana aku bertemu dengan Sian Popo, guruku yang sekarang dan adik Soad J, kata Ping-ping seraya menuturkan terus pengalamannya. Sehabis mendengar cerita Ping-ping, Kiu Heng menjadi terpaku diam, karena ia terkenang kepada gurunya dan pesan gurunya. Kiu Kokoku tahu kau terkenang akan pulau C.E. Chutu bukan tanya Ping-ping. Ku beritahu bahwa gurumu sendiri dikubur di pulau itu betulkah? Kenapa sedari tadi tidak kau ceritakan? Tahukah bahwa adik Soad J ini sebagai anak dari mendiang gurumu? Kiu Heng menjadi kaget. Sebegitu lama gurunya belum pernah menceritakan hal-hal itu kepadanya, pantasan. Sewaktu mendekati ajalnya, Seng Guru meninggalkan pesanan untuknya ke C.E. Chutu. Sedangkan guruku sendiri adalah ibunya adik Soad J.E. Oh, kenapa mengherankan betul kata Kiu Heng? Ping-ping dapatkah kau menuturkan dengan cermat sesuatu yang kau pernah dengar atau yang pernah kau ketahui tentang guruku dan diriku sendiri? Ping-ping mengeluarkan sebuah kain yang penuh tulisan. Ini adalah peninggalan gurumu sendiri yang dititipkan pada guruku, kau boleh lihat sendiri. Tapi ku harap jangan sekarang melihatnya, karena bisa menghilangkan malam baik yang indah dan romantis ini. Tapi aku sudah tidak bergembira lagi untuk menikmati pemandangan ini, karena itu lebih baik kita pulang saja, kata Kiu Heng. Kau pulanglah dulu, beberapa hari lagi aku pasti datang mengunjungi tempat tinggalmu, kata Ping-ping. Bolehkah aku ikut ke C.E. Chutu? Menurut ibuku, seorang laki tidak diperkenankan menginjakan kakinya di pulau C.E. Chutu, kata Soad J.E. yang sedari tadi berdiam diri. Ping-ping sebetulnya enggan berpisah, tapi ia malu mengutarakannya. Sedangkan Kiu Heng lebih cenderung untuk mengetahui apa yang ditulis di dalam kain itu. Sesudah memberikan alamat, Kiu Heng segera berpisah dari dua gadis, dan lari terbirit menuju penginapannya. Ping-ping dengan lemasan menuntun Soad J.E. dan naik ke atas bangau kembali lagi ke pulau C.E. Chutu. To Hiap dan Kai Hiap belum pulang, Kiu Heng segera membuka tulisan di kain dan membacanya dengan asik. Dari dalam tulisan itu ia mengetahui tentang kisah gurunya dan dirinya sendiri. Kiranya perusahaan Wiaibu Piau Kiok yang dibuka ayahnya sangat laku dan terkenal, Hal ini membuat salah satu perusahaan Piau lain yang bernama Hian Ang Piau Kok, merasa iri. Akibatnya terjadi main saingan. Sungguh pun demikian Wiaibu Piau Kiok tetap menang di atas angin. Pengusaha Hian Ang Piau Kok yang bernama Hyogo Atong mengetahui dengan jalan bersaing tidak bisa menjatuhkan lawan. Dinantikan kesempatan guna menjatuhkan lawan dengan jalan keji. Pada suatu ketika Kiu Heng merayakan ulang tahun yang keempat, ayahnya mengadakan perjamuan, dan mengundang para langganan dan handai tolan sedangkan Hyogo Atong pun turut hadir dengan orang bawaannya yang bernama Likeng. Sewaktu orang Wiaibu Piau Kok mabuk, ia menurunkan tangan keji, sehingga keluarga Kiu dibasmi habisan dan hanya tertinggal Kiu Heng seorang yang tertolong Cie Yang Chin Jin. Sesudah membaca dan mengetahui soal gurunya dan dirinya sendiri, tanpa terasa air matanya berlinang, inilah tangisannya yang keempat. Ia terpekur dan bengong membayangkan sewaktu dirinya belajar silat di Butong San, bagaimana gurunya memperlakukan dirinya, kesemua ini hanya membangkitkan kenangan getir saja. Heng Jie sedang apa kau? Kiu Heng menjadi kaget, ia tidak mengetahui bahwa To Hiap, Kai Hiap sudah pulang. Di samping mereka turut pula seorang nikoh. Cepat ia menghampiri memberi hormat. Heng Jie, inilah Liao Tim Sutai yang kenamaan di dunia Kang O, kata To Hiap sambil memperkenalkan. Benar tak dinyana, Kiu Siacu sungguh pun masih muda merupakan seorang yang sudah matang di dalam ilmu maupun pergaulan puji Liao Tim Sutai. Aku mengharapkan petunjuk dan didikan dari Sutai, kata To Hiap dengan merendah. Kiu Heng Tau Liao Tim Sutai adalah salah seorang yang turut merebutkan bulim tiap di Telaga Si O bersama gurunya. Tanpa banyak pikir ia menanyakan kejadian masa silam itu dengan hormat. Dengan didahulukan tarikan napas panjang, Liao Tim berkata, sesungguhnya dalam ilmu gurumu tidak kalah oleh Gui Sam Seng, sedangkan aku sendiri pun tak mungkin kalah di tangan Gui Sam Seng, sedangkan Hoi Kong Taisu pun tak mungkin kalah. Maksud Sutai kepandayan Gui Sam Seng adalah yang paling rendah tanya To Hiap. Sesungguhnya demikian. Tapi aneh ia yang mendapatkan bulim tiap, kata Liao Tim Sutai sambil melirik ke arah Kai Hiap. Sayang saat itu saudara bu datang terlambat, merebut bulim tiap, dibalik itu terlalu tergesa pula meninggalkan medan pertarungan, sehingga kejadian curang dan keji yang diperbuat Gui Sam Seng tidak kau saksikan. Ah! Semua garasi Hui Kong Bota yang menghukum aku, Kalau tidak, ku yakin tidak sampai Gui Sam Seng memperoleh bulim tiap, jawab Bu Tai. Kejadian sudah demikian maunya, kata Liao Tim Sutai Seraia menuturkan kecurangan yang dilakukan Gui Sam Seng, saking dongkolnya ia pun meninggalkan gelanggang pertandingan. Tapi aku tidak terus kabur, ku lihat bagaimana hebatnya Chie Yang Tojin menghajar Gui Sam Seng sampai buntung. Sedangkan ia sendiri hanya menderita luka ringan. Dalam pada inilah kulihat datang seorang wanita berbaju putih yang menunggang burung bangau, tahu Chie Yang Cinjin dipeluknya dan ditangisi. Ku tahu Chie Yang Toyu yang menderita luka ringan tak mungkin menjadi meninggal. Sampai sekarang kejadian itu masih merupakan teka teki untuk diriku. Guruku meninggal dunia karena membunuh diri dengan jalan menggigit lidahnya sendiri, kata Kiu Heng. Bagaimana kau tahu tanya Chie Yang Tojiap? Karena ada yang memberitahu kepadaku kata Kiu Heng. Siapa? Putrinya wanita baju putih yang menangisi kematian guruku di Telaga Si O, jawab Kiu Heng sambil menuturkan dengan singkat apa yang diketahuinya. Kini ada keperluan apa Chie Yang Tojiap ke Si O? Mungkinkah untuk menikmati rembulan, atau ada maksud lain? Tanya Kai Hiap Bu Tai. Mungkinkah kau tidak mengetahui bahwa Gui Sam Seng sudah mengumpulkan orang bulim dengan bulim tiap untuk menghadapi kalian? Kami baru saja turun dari Taisan, kenapa sudah diketahuinya kata Tojiap dengan heran. Kudengar kabar, Chie Yang Tojiap bertemu dengan kalian dan kena dikalahkan, akhirnya ia merat dan menemui Gui Sam Seng. Hal ini memang sangat dinantikan, cepat ia mengumpulkan orang dari berbagai penjuru, sedangkan aku yang selalu berkelana, kebetulan sekali bertemu kalian di Si O. Ah, kalau begitu kita harus siap sedia menghadapinya kata Tojiap. Mungkinkah kau akan melawan pemegang bulim tiap yang diakui kekuasaannya di seluruh dunia persilatan? Tanya Liao Tim Sutai. Coba kau tanya bagaimana rasanya seseorang yang pernah mengganggu bulim tiap dan pernah dihukum oleh karena perbuatannya itu. Sebenarnya aku pun tolol mau mematuhi peraturan bulim tiap, kata Butai. Kini aku masih mau melanggarnya. Lebih bulim tiap yang dikuasai Gui Sam Seng itu adalah yang palsu. Ha ada yang palsu kata Liao Tim Sutai kaget. Ya, jawab toh hiap siau siong. Kau nantikan saja tanggal mainnya. Mereka tertawa dengan puas, sedangkan mulut mereka tak hentinya mengunyah tiong ciu piyah dan buahan serta teh harum. Malam semakin larut, Liao Tim berpisah. Sebelum itu mereka berjanjul akan bertemu lagi keesokan harinya. Pada suatu hari tengah ramainya, kiu heng, toh hiap, kei hiap dan Liao Tim Sutai mengobrol, tahu ada jongos hotel mengabarkan kedatangan dua nona yang ingin bertemu dengan kiu heng. Kabar ini keruan saja menggirangkan diri si pemuda. Dengan cepat ia melompat keluar pintu. Sedangkan ketiga orang tua yang menyaksikan tersenyum lucu. Benar saja dugaan kiu heng, karena yang datang itu bukan lain dari pingting dan soat jie. Diajaknya masuk kedua gadis itu dan diperkenalkan pada yang lain. Baru saja mereka duduk lagi belum lama, kembali datang jongos yang mengatakan datang tamu, seraya menyodorkan kartu nama. Toh hiap menyambut dan menggacanya. Pektok sin kuai mukun. Haa kata bu tai, bukankah ia suheng seperguruan gui samseng? Ya, jawab toh hiap dan Liao Tim Taisu hampir berbareng. Sesungguhnya Pektok sin kuai adalah saudara seperguruan dari Pektok Tiankun, hanya saja sudah lama sekali tidak menampilkan diri di dunia Kang Ong sehingga untuk golongan yang lebih muda tidak mengenalnya. Tempo dulu sewaktu terjadi pertandingan silat, ia kena dikalahkan siang siu dengan ILMU Pai Kut Sin Kang, sehingga menyembunyikan diri puluhan tahun untuk melatih ilmu Hon Peng Im Hang Chiang, pukulan angin negatif yang dingin. Kini sesudah rampung mempelajari ilmunya itu, kembali ia terjun ke sungai Telaga untuk mencari Pek Bu Siang. Sayang musuhnya itu sudah meninggal dunia, tapi ia mendapat tahu dari Chiok Ite Hang buku Pai Kut Sin Kang yang pernah mengalahkan dirinya itu berada di tangan Kiu Heng. Bertepatan dengan itu, Gui Sam Seng sudah mengirimkan undangan, memanggil seluruh kaum bulim berkumpul, untuk menyeterukan Kiu Heng dan Tuh Hiap. Berkat penyelidikan mereka yang seksama, tempat kediaman Kiu Heng diketahuinya, Pek Tok Sin Kuai mencapaikan diri untuk memanggil pengkhianat bulim tiap itu ke suatu tempat, di mana berkumpul kaum Kang Ou. Begitu Tuh Hiap keluar pintu, Pek Tok Sin Kuai memberi hormat dengan angkuh. Aku Pek Tok Sin Kuai, katanya, dan siapa Cun Hei? Oh, ku kira siapa tidak taunya pecundang Pek Bu Siang, ha, ha, ha. Mengenai aku sendiri adalah seorang penangkap Sin Kuai, iblis sakti, Tuh Hiap, Siaw Siong. Oh, kau si pengkhianat perguruan Pek Tok Bun. Orang lain tak tahu riwayat busukmu, tapi mana mungkin mengelawari aku? Tuh Hiap mempunyai pantangan, ia paling gusar bila mana diungkat bekas murid Pek Tok Bun. Dengan gusar dan mat mendelik berapi ia menyerang dengan tiba-tiba. Pek Tok Sin Kuai mengetahui musuhnya lihai, dengan cepat berkelit, tapi serangan susulan dari Tuh Hiap kembali datang. Sekali ini dengan terpaksa ia menggulingkan tubuh ke belakang, tapi serangan susulan Tuh Hiap lagi datang, ia benci dan tidak memberikan kesempatan pada musuhnya untuk memperbaiki diri. Pek Tok Sin Kuai tahu dengan berkelit terus bukan jalan yang terbaik, lengannya yang mengandung racun diangkat untuk menangkis dengan keras. Tak kira begitu dua lengan saling bentroh, ia merasakan lengannya menjadi kaku, sehingga tidak dapat digunakan sekehendak hati lagi. Tuh Hiap berpikir untuk menghabiskan riwayat musuhnya seketika juga. Tapi musuhnya sudah melakukan serangan membabi buta dengan nekat sekali. Diseruduknya Tuh Hiap sekuat tenaga. Demi dilihat jurus mengadu jiwa yang ganas, Tuh Hiap menjadi kaget, dengan tangkas ia melompat pergi. Pek Tok Sin Kuai tidak mau mengerti, ia merangsang terlebih gila. Saking jengkelnya, Tuh Hiap sambil melompat sambil mengebutkan lengannya menghajar ke pundak musuh dengan ilmu menotok yang ampuh. Pek Tok Sin Kuai sudah tak memikirkan lagi dirinya, serangan musuh yang lihai dibiarkan terus, ia menyergap dengan penuh harapan luka bersama, mati berdua. Gila kau, mana mau aku mampus bersamamu pikir Tuh Hiap seraya menarik serangan dan melompat keluar gelanggang. Pek Tok Sin Kuai gagal dalam serangan, tubuhnya berputar cepat, tahu ia pun sudah keluar gelanggang dan merat terbirit. Tuh Hiap tidak mau mengejar, ia membiarkan musuhnya kabur. Sebaliknya Kiu Heng yang sudah berada di depan pintu beserta yang lain merasa gusar melihat musuh kabur. Dengan ginkangnya yang luar biasa ia melakukan pengejaran. Saling kejar ini berlaku seru sekali, karena duanya mempunyai ilmu ginkang yang lihai. Sementara itu Tuh Hiap, Kai Hiap, Liao Tim Sutai dan kedua gadis pun turut mengejar dari belakang, karena mereka takut kalau Kiu Heng mengalami kecelakaan seorang diri. Keadaan kota yang ramai sudah dilewati, mereka memasuki daerah luar kota yang agak sepi, akhirnya tibalah di tepian sungai Nggotian yang sunyi sepi. Pek Tok Sin Kuai menuju ke sebuah rumah, Kiu Heng mengejar terus sebelum musuhnya masuk ke rumah, berhasil ia menjandaknya. Siapa kau bentak Pek Tok Sin Kuai sambil berbalik badan? Aku Kiu Heng. Oh, kau si pengkhianat kaum Buing, kebetulan sekali menghantarkan diri ke sini lekas bertekuk lutut untuk menghadap kepada pemegang bulim tiap. Apa katamu tanya Kiu Heng, sedangkan pedang Kim Leong Cheewee Kiam sudah dihunus? Pek Tok Sin Kuai pun merasa gusar, cepat menghunus senjatanya. Dengan cepat perkelahian berlangsung dengan serunya. Kiu Heng melancarkan ilmu Kiahwee Liao Tian, mengangkat sauh menerangkan jagat, pedangnya menyerosot keras ke bawah mengarah sepasang kaki musuhnya. Pek Tok Sin Kuai mula pertama tidak memandang mata pada musuhnya yang masih muda, cepat ia mencelat ke atas, lalu kembali turun dengan ilmu Wilim Cheewee Liao, burung terbang hinggap di pohon. Pedang berikut dirinya menukik keras dari udara sambil menikam musuh. Untuk menghindarkan serangan maut ini, Kiu Heng mengangkat pedangnya ke atas, Pek Tok Sin Kuai terkejut heran mendapat tangkisan lihai, cepat serangannya ditarik, dirinya membalik ke kiri dan turun ke bumi, lalu menjerosot keras menyerang dengan mendadak. Kiu Heng mengetahui musuh bisa menyerang lagi, cepat melancarkan ilmu silatnya yang dipelajari di gua dan dimatangi di taisan. Tubuhnya mencelat ke kiri dan ke kanan, pedangnya ke atas ke bawah, tak ubahnya dengan seekor harimau gagah yang tengah jongkok bangun mempermainkan mangsanya. Biarpun Pek Tok Sin Kuai seorang kengau yang berpengalaman luas, belum pernah menyaksikan ilmu kepandayan yang demikian aneh dan tak terabah jalannya kedudukan dirinya perlahan-lahan terdesak dan berada di bawah angin, sedangkan Kiu Heng semakin galak dan bersemangat. Pek Tok Sin Kuai yang sudah menderita cedera sewaktu menghadapi Toh Yap tak berdaya lagi menghadapi tekanan maut ilmu kepandayanya tak kuasa dikembangkan lagi. Keringatnya mengucur memenuhi tubuhnya. Mampus kau bentak Kiu Heng seraya menyepak keras. Pek Tok Sin Kuai berikut pedangnya terpental ke udara dan jatuh terbanting di halaman rumah batu. Kiu Heng mengejar untuk menghabiskan jiwa musuh. Sebelum pedangnya ditabaskan dengan cepat ia merasakan angin sambaran, tahu pedangnya kena ditangkis. Ia berbalik badan, kaki-kakinya mundur saking kaget, lalu maju lagi ke depan sambil bertekuk lutut. Air sungai bergelombang tinggi dan menderu, pasir berterbangan tinggi, Kiu Heng tetap bertekuk lutut di hadapan seseorang dengan patuhnya. Sementara itu, Toh Yap dan kawan sudah tiba juga di rumah batu itu. Mereka menjadi heran menyaksikan Kiu Heng yang bertekuk lutut, cepat menghampiri. Keheranan mereka bertambah karena orang itu bukan lain daripada Su Hengnya Chie Yang Chin Jin yang bernama C.E. Sieto Jin. Kenapa C.E. Sieto Jin bisa berada di rumah yang sunyi itu dan tidak di Butong San? Kiranya Pak Tok Tian Kun sudah memanggilnya datang dengan kekuatan Bulim Tiap. Sebegitu jauh C.E. Sieto Jin sangat sayang kepada Kiu Heng. Ia tahu kepergiannya bisa menimbulkan kerugian pada Kiu Heng, tapi Bulim Tiap yang diakui sebagai pusaka rimba hijau itu biar bagaimana harus dipatuhinya juga. Heng Chie, kenapa kau tidak mematuhi peraturan Bulim Tiap? Mungkinkah kau tidak mengetahui buku itu sebagai pusaka rimba hijau yang harus dipatuhi seluruh kaum Bulim? Kata C.E. Sieto Jin dengan lembah lembut, seraya memasukkan pedangnya lagi ke dalam serangka. Perkataan dari C.E. Sieto Jin, mengandung makna yang membela kepada si anak, seolah mengatakan bahwa Kiu Heng masih muda dan tidak mengetahui apa, sehingga melanggar Bulim Tiap. Tengah mereka bicara dari dalam rumah terdengar suara memanggil. Kun minta Totiang bicara di dalam. C.E. Sieto Tiang mengenali suara itu bukan lain daripada Pak Tok Tian Kun. Dengan wajah keren ia berkata, Sio Heng, Bu Heng, Sutai dan C.E. Ko Nio, ikutlah aku ke dalam. Yang turut masuk hanya To Hiap dan Kiu Heng, sedang yang lain menjaga di luar. Rumah batu yang sepi itu sangat luas dan besar, pekarangan bunga di kiri kanan sangat indahnya ruangan di dalam rumah pun sangat UAS. Sesudah melalui beberapa ruangan, akhirnya tibalah mereka di ruangan tengah yang besar. Di situ sudah banyak orang dari berbagai golongan, mereka datang atas panggilan Bulim Tiap. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja, yang berlilin besar, di tengah meja tampak Bulim Tiap disandarkan miring. Di kiri meja tampak Gui Sam Seng, di samping kanan terlihat seorang To Jin yang memakai jubah panjang, mukanya demikian kering dan hijau, alisnya keren dan panjang, sekali lihat pun dapat mengetahui To Jin itu berilmu tinggi. Di sebelah depan mereka tampak berbaris dengan rata jago Bulim lainnya, antaranya terlihat Siok Itehong, Chun Chu Taisu dari Xiao Lim Siye, Juhiap Kong Tat, Siu Chee Kong Selemsan yang sudah mengasingkan diri. Kesemua ini sudah dikenal Kiu Heng. Antaranya tampak seorang pertengahan umur yang berjanggut indah dan keren, di sisinya berdiri pula seorang yang gagah, kedua orang ini Kiu Heng tidak mengenalnya. Tampak Pek Tok Tian Kun seperti tertawa seperti bukan, dengan angkuh dan congkaknya berkata perlahan, bangsat. Yang bernyali besar, sewaktu di OE San berani betul kau menghina Bulim Tiap, dan barusan kau membunuh saudara seperguruanku Pek Tok Sin Kuai, kebandelanmu kini masih tetap tegas, lekas kau bertekuk lutut menerima hukuman. Kiu Heng sudah gatal untuk membalas memaki, tapi kurang leluasa, karena supeknya berada di situ, tapi untuknya menerima dosa tanpa beralasan sudah tentu tidak mau pula. Dengan Gusaria diam saja, dan tidak mengetahui harus berbuat apa. Saking cemasnya, mukanya menjadi merah sendiri. Dalam suasana yang gawat ini, tiba-tiba Toh Hiap membuka mulut. Gui Samsung, kau jangan mengandalkan Bulim Tiap dengan sewenang demi kepentingan diri sendiri. Ketahuilah soal Bulim Tiap adalah satu urusan, sedangkan soal kematian Pek Tok Sin Kuai pun satu urusan lain, kenapa kau jadikan dua urusan menjadi satu secara kacau balau? Begitu perkataan ini keluar, sekalian hadirin menatap ke arah Toh Hiap dengan heran. Kau tahukah bahwa saudara seperguruanmu melatih ilmu Hong Peng Im Hang Chiang yang beracun? Kau tahu sendiri ilmu itu diakininya harus memakai tubuh gadis cilik yang dibeset kulitnya. Karena itu perbuatannya yang jahat ini harus mendapat hukuman yang setimpal. Kenapa dosanya dijatuhkan kepada Kiyuheng? Pek Tok Tian Kun mengetahui salah omong, seketika diam saja. Tampak parasnya menjadi jengah sendiri, cepat ia melirik kepada kawannya yang memakai jubah, agaknya ia meminta pendapat Toh Jin itu, agar kedudukannya yang kejepit ini menjadi terbebas. Toh Jin itu yang bernama Tiang Biye Chin Jin agaknya mengetahui maksud kawannya, segera berkata, Di sini bukan tempatmu untuk bicara, yang diperiksa adalah Kiyuheng, ada urusan apa denganmu? Gui Sam Seng seperti mendapat angin. Kamir mengadakan rapat kaum bulim ini untuk mengadili seorang pendurhaka bulim tiap, karena itu kau jangan banyak bicara. Kalau kau melanggar peraturan, aku berhak menjatuhkan hukuman. Kiyuheng jadi berani melihat tayah angkatnya memelah dirinya, dengan bertolak pinggang ia menunjuk kepada si Toh Jin, kau manusia apa? Berani betul mencampuri urusan warang? C.E.C.E. Chin Jin, kuatir timbulonar yang tidak diinginkan, lekas ia menjegah, Heng Jie, kau harus patuh dan jangan berlaku kurang sopan. Si Toh Jin yang kena maki Kiyuheng mukanya berubah pucat, sambil bersenyum dingin ia berkata, Bila mana pintu tidak menerangkan kau pasti tidak mengetahui, aku adalah tuan rumah dari gedung ini yang bergelar siang B.E. Chin Jin. Tiang B.E. Chin Jin sepatah demi sepatah menyebutkan namanya dengan tegas, dengan tujuan melunakan kegarangan orang dan menghargai dirinya. Toh Yap Siaw Siong tiba-tiba bergelak-gelak. Kukira siapa, tidak taunya Tiang B.E. Chin Jin yang sudah mengasingkan diri dari puluhan tahun, tak heran aku tak mengenalnya. Tiang B.E. Chin Jin, ku yakin ilmu kepandayanmu yang diakini selama bersembunyi puluhan tahun pasti sudah maju dengan pesat. Ilmu apa yang kau sudah yakini, dapatkah kau perlihatkan kepadaku? Sesungguhnya Toh Yap bukan tidak kenal kepada Tiang B.E. Chin Jin, tapi ia pura tidak mengenalnya, sewaktu melihat. Chin Jin itu duduk di bagian atas dengan angkuh dan congkaknya, kini mendapat kesempatan untuk ngeledek dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Gui Sam Seng tahu bahwa Toh Yap sengaja memancing keributan, bila mana tidak lekas dicegahnya, urusan bisa meluas dan rennyimpang dari tujuan pokok pembicaraan. Cepat ia bangun. Cuyai ku minta menghentikan kata. Dan Kiu Heng lekas bertekuk lutut menerima hukuman. Begitu kata ini keluar, keadaan di dalam ruangan menjadi sunyi sepi. Kiu Heng menjadi mendelik saking gusarnya. Apa yang kau andalkan menyuruh aku bertekuk lutut dengan sesuka hatimu? Dan apa dosaku pula harus menerima hukuman? Anakku, kau tidak berdosa jangan mau berlutut empos Toh Yap dari samping. Heng Jie, kau jangan berlaku kurang ajar, kenapa tidak lekas berlutut bentak C.E.S.E. Tojin dengan cepat. Bukannya aku tak dengar kata, tapi aku tak mengetahui harus berlutut pada siapa. Jawab Kiu Heng. Wajah Pek Tok Tian Kun menjadi hijau saking gusarnya, lengannya menunjuk ke atas meja. Berlutut ke arah meja. Kenapa harus berlutut pada meja? Ini permainan apa kata Kiu Heng? Buku itu mempunyai khasiat apa harus dihormati sambung Toh Yap. C.E.S.E. Tojin berjiwa jujur, ia mengira Kiu Heng sesungguhnya tidak mengetahui benda yang harus dihormati itu adalah bulim tiap. Heng Jie, yang harus kau hormati itu adalah bulim tiap, lekaslah kau lakukan suruhnya. Kiu Heng mempermainkan matanya, menunjukkan perasaan curiga. Tapi aku tidak mengetahui bahwa, bulim tiap itu yang palsu atau yang tulen. Bila mana kena yang palsu, bukankah sia-sia dan sayang kehormatan yang kuberikan dengan percuma ini? Agaknya Tiang Biye Chinjin sudah tak sabaran lagi. Bulim tiap di dunia ini hanya satu, kenapa ada yang palsu dan yang tulen? Dan kalau begitu, terang kau yang bersalah dan berkeras kepala, tanpa mempunyai alasan. Jatuhkan saja hukuman yang setimpal, kalau ia membangkang, kita hajar kata si orang pertengahan umur yang berjanggut indah. Akur. Aku setuju pendapat saudara Yugo Atong kata Chok Ite Hong. Diam bentak Kiu Heng, kalian tidak berhak untuk bicara. Sedangkan hatinya menjadi berdebar sewaktu mendengar nama Yugo Ationg, tapi ia masih bisa mengendalikan hatinya. Sungguh pun aku belum pernah melihat bulim tiap, tapi kau tidak berhak menjatuhkan hukuman dengan sewenang, sedikitpun kau harus memanggil datang tiga orang Chiang Bun Jin dari tiga partai untuk mengadili diriku. Kiu Heng mempunyai bulim tiap dan pernah membacanya berulang kali, sehingga mengerti betul peraturan yang berada di dalamnya. Kini ia meminta agar protok Tian Kun memanggil datang tiga Chiang Bun Jin untuk mengadili dirinya, semata. Mengingatkan pada musuh, bahwa ia pun mengerti peraturan yang terdapat di bulim tiap. Sekaitan yang mendengar menjadi kaget atas permintaan Kiu Heng. Mereka tidak menyangka anak muda itu dapat menimbulkan pertanyaan yang demikian tepat dan sempurna. Orang di dalam ruangan sudah mulai berbisik satu sama lain, ada yang girang ada juga yang kesal. Yang bergirang adalah C.E.S.E. Tov Jin, Kong Tat, Selem San dan Chun Chu Tai Su. Sebaliknya Toh Hiap Xiao Chong mempunyai pikiran lain, bagaimanapun bulim tiap yang tulen harus diperlihatkan. Kalau tidak, kegawatan yang meruncing ini tak mungkin dapat diatasi, sehingga pikirannya terbenam di dalam keraguan. Sudah terang berdurhakap pada bulim tiap, masih tetap berani menggoyang lidah untuk membela kesalahan, bentak pek atau tiankun. Gui Heng, kata C.E.S.E. Tov Jin yang mempunyai kesempatan untuk membela Kiu Heng. Dalam hal ini kau yang salah, Pinton mengakui belum pernah memegang bulim tiap, tapi sudah terang mengetahui peraturan yang terdapat di dalamnya. Apalah yang dikatakan Kiu Heng memang betul, setiap orang yang berbuat salah harus diadili bersama tiga orang Chiang Bun Jin dari tiga partai yang dikehendaki si terdakwa. Sedangkan kau kini berlaku menurut kehendak sendiri, sehingga membuat aku pusing dan melupakan peraturan yang tertera di dalam bulim tiap. Kini aku sudah sadar, bila mana kau tetap melaksanakan kekerasan kepada Kiu Heng, jangan sesalkan tindakanku yang kurang sopan. Apa yang dikatakan C.E.S.E. Toyu memang benar, kata Cuncu Taisu membenarkan. Pektok Tian Kun terdiam sejenak lalu tertawa bergelak-gelak. Kau boleh mengatakan demikian, tapi apa yang dilakukan Hui Kong Taisu terhadap Kai Hiap Butai? Bukankah ia menjatuhkan hukuman dengan seorang diri, padahal di situ terdapat Cie Yang Chin Jin, Liao Tim Su Tai, dan aku sendiri, tapi sedikit pendapat pun tidak dimintanya. Kalau begini sudah terang C.E.S.E. Toyu Tiang, membela murid durhakannya tanpa mengindahkan lagi bulim tiap, aku sebagai pemilik rumah ini mana mungkin membiarkan kau berlaku gila di sini, kata Tiang B.E. Chin Jin. Hei, orang tua, kau jangan bicara sekehendak hati, bila mana kau berani lagi menghina supeku, aku tak segan menghajar dirimu, kata Kiu Heng. Seumur hidupnya Tiang B.E. Chin Jin belum pernah mendapat damperatan yang demikian keras di muka umum, matanya mendelik lebar. Sudah 30 tahun lebih aku belum pernah menggerakkan kaki tanganku, kini kau menantang aku? Baiklah, aku bisa mengirim kau dan supetmu menemui Giam Loong. Tau Hiap tidak bicara lagi, ia maju dua langkah, mulutnya mesem geli, Hei Lo Tau, rupanya kau sudah tak sabar lagi hidup di dunia ini. Ingin kah mati dengan cepat ejeknya? Ku yakin ilmu yang kau pelajari puluhan tahun itu tidak bisa menunda kematianmu terlebih lama lagi. Semoga kau bisa tinggal di alam baka dengan senang dan gembira. Hai, bungkuk, kau jangan berkata sembarangan, kata Pek Tok Tian Kun. Sehabis berkata ia bersiap untuk menerjang. Kiu Heng tidak tinggal diam dengan tangkas ia melangkah maju. Tau Pek Tok Tian Kun melangkah miring dan menjam berat bulim tiap dari atas meja, dimasukannya ke dalam sakunya, perubahan dari gerakannya yang di luar perkiraan ini membuat Kiu Heng tersenyum simpul. Keadaan tegang yang memenuhi isi ruangan menjadi gelak tertawariuh atas kelakuan Pek Tok Tian Kun yang kesusu. Kau si manusia berhati cupet, mengaku sebagai seorang kuncu, tak taunya orang rendah yang tidak tahu malu. Kau kira aku kepengan segala buku itukah bentak Kiu Heng? Lihat apa ini? Bulim tiap seru sekalian yang hadir dengan terkejut. Agaknya tiang biye cincin yang paling tak sabaran, kembali ia bicara. Kita adalah golongan persilatan, untuk menyelesaikan persoalan gawat takkan selesai dengan lidah, dan takkan beres dengan bulim tiap sejujurnya adalah, kekuatan senjata adalah kera, terbaik memecahkan persoalan. Kau jangan banyak bicara bentak toh hiap seraya mencabut huncuenya dan menyerang kepada musuh. Bagus, kata tiang biye cincin, tubuhnya mundur berkelit, lalu menghunus pedangnya. Toh hiap jadi gusar begitu sadar serangannya tidak membawa hasil. Serangannya berubah dengan cepat, senjatanya tak ubahnya merupakan titik air hujan yang deras, mengurung kepala musuhnya. Tak malu tiang biye cincin meyakinkan ilmu puluhan tahun lamanya, karena pedangnya pun bisa berubah dengan cepat, menghalau seluruh serangan musuhnya. Menghadapi musuh yang lihai, toh hiap menjadi girang. Dengan tertawa mengejak ia mencoba membuyarkan perhatian musuh. Tiang biye cincin, sudah puluhan tahun kau belajar silat, mungkinkah hanya belajar menangkis melulu dan berkelit? Tanpa menjawab tiang biye cincin, membentangkan pedangnya, jurusnya kembali berubah, dari bertahan menjadi menyerang. Gerakannya yang lincah dan matang luar biasa cepatnya, sehingga tubuhnya seperti hilang di dalam lingkungan sinar putih yang berkilat dari pedangnya. Dalam beberapa jurus ia berhasil mendesak musuhnya terusan. Hal ini membuat keberaniannya semakin menjadi. Seluruh kepandainya yang diakini dari puluhan tahun dipergunakan dengan ganas mencecar terus musuhnya, sehingga pertarungan benar hebat dan menggidikan. Kepandain silat toh hiap sesungguhnya tidak berada di sebelah bawah musuhnya, sayang senjatanya tidak sebaik pedang musuh yang lebih panjang. Di samping itu, ia pun harus mengakui ilmu rangsakan musuhnya yang sudah terlatih matang. Perhatiannya dicurahkan 100% melawan musuh tak berani untuknya mengganggu atau mengejek lagi. C.S.Y. Tojin dan Q.Heng mengucurkan keringat dingin untuk keselamatan toh hiap. Tiba-tiba terdengar bentrokan senjata yang nyaring, disusul lelatu api membujar keempat penjuru, sinar pedang segera sirna, apa yang tampak ialah pedang tiang biye cinjin, tengah menikam ke depan dan tepat mengarah kerongkongan musuhnya. Selaka teriak Q.Heng tanpa disadari. Tapi sebelum katanya keluar dari mulut, perubahan di medan pertarungan sudah berubah. Kiranya toh hiap yang tengah mundur terangsak lawan, tiba-tiba kesandung sesuatu benda, sehingga keseimbangan tubuhnya tak baik lagi. Kesempatan ini dipergunakan musuhnya, sehingga ujung pedang hampir menembus kerongkongan musuhnya. Tapi toh hiap bukan seorang yang lemah, sungguhpun dalam keadaan bahaya, pertahanannya masih tetap tak kalut. Tubuhnya dengan cepat kembali seperti sedia kalah, sedangkan kakinya ditendangkannya ke muka, sehingga ia berjungkir balik ke belakang, pedang tiang biye cinjin dengan ganas lewat dari sasaran beberapa senti. Selaka pikir toh hiap di dalam hati. Tubuhnya begitu berdiri tetap, langsung menyerobot ke depan, huncuenya seperti kilat menyerampang. Tiang biye cinjin melompat, membiarkan senjata musuh lewat dari bawah sepatunya. Sementara itu, Pek Tok Tian Kun sudah mengeluarkan perintah untuk menghajar Kyuheng. Akan tetapi anjuran yang berupa perintah ini hanya menarik sebagian orang, sedangkan Cuncu Tai Su dan C.E. Sieto Jin serta Kong tak membela pihak Kyuheng. Selem San sendiri mengambil jalan tengah, ia menonton tanpa mengeluarkan pendapat. Ciyok Ite Hong, Yogo At Hong dan seorang lagi yang bukan lain dari Likeng, tanpa menunggu perintah dua kali sudah menghunus senjatanya. Hal ini diikuti orang bulim lain yang kurang kenamaan tapi sealiran dengan Pek Tok Tian Kun. Pertarungan kalang kabut berkobar dengan cepat. Kyuheng menghadapi Yogo At Tiong, ia ingin melampiaskan sakit hatinya pada musuhnya yang membasmi keluarganya. Apakah kau yang bernama Yogo At Tiong tegurnya? Memang aku Yogo At Tiong seorang piyawasu yang kenamaan. Tutup mulutmu, apakah kau ingat nama Wiyibu Piao Kyok? Ingatkah perbuatan terkutukmu itu? Aku adalah sisa dari keluarga Kyuh itu yang tertinggal hidup dan kini berhadapan denganmu untuk menagih hutang. Yogo At Tiong tahu banyak cakap tidak ada gunanya, cepat menangkis serangan Kyuheng yang sudah datang. Lalu melancarkan ilmu kepandainya dari puluhan tahun, pedangnya lincah dan tangkas, berputar seperti seekor walet mengitari gunung. Sepuluh jurus Kyuheng merangsek keras, tapi tidak membawa hasil, karena dalam perkelahian ini ia terlalu napsu. Hampir kecerobohannya mendatangkan luka. Kyuheng semakin bernapsu dan gusar, pedangnya dibulang baling tiga kali membabat musuh dengan telengas. Tapi sedikit pun tidak membawa hasil, karena musuhnya cukup berpengalaman dan tangguh. Sesudah melihat musuh dalam keadaan kalap, Yogo At Tiong menyerang dengan cepat, ujung pedangnya bergetar, ilmu Banhang Kacawato 10.000 tahun keluar sarang, dilancarkan dengan hebat, ujung pedang seolah berubah menjadi banyak, kekuatannya luar biasa dan mengejutkan yang menyaksikan. Kyuheng kesal serangannya dipatahkan terus, kini dilihatnya musuh menyerang dengan lemu yang indah dan luar biasa, hatinya merasa heran. Ketenangan dirinya pun terkendalikan lagi, dengan cepat. Ia melancarkan ilmu pedang Cip Cuat Kiam dari Kong Tat, pedangnya menggulung seperti pelangi, mengurung jurus Banhang Kacaw musuhnya, sedangkan lengan kirinya mendorong keras dengan jurus geledek membelah gunung. Yogo At Tiong tak mengira serangannya kena dibendung di samping itu serangan lengan lawan pun memberikan ancaman keras. Ia mundur sambil menarik pedangnya. Tak kira Kyuheng membarengi dengan serangan lain, pedangnya menikam tajam ke pergelangan musuhnya sedangkan kakinya menyepak pula ke arah kemana lengan yang berpedang itu mengegos. Inilah jurus dari bulim tiap yang dilancarkan. Yogo At Tiong tak menduga perubahan musuhnya berjalan dengan cepat dan di luar dugaan, ia tak bisa melakukan egosan lagi, tahu lengannya tertusuk pedang dan lemas. Senjatanya jatuh, berbareng dengan itu tendangan musuh berkelebat di samping tubuhnya. Pertahanannya berantakan seketika. Hutang darah bayar darah, dosa tidak berampun teriak Kyuheng sambil mengerjakan pedangnya. Yogo At Tiong menjerit keras, ia mandul darah dan mati seketika juga. Akibat dari kematian Yogo At Tiong mempengaruhi medan pertarungan. Chiyok Ite Hang yang berhadapan dengan Cuncut Taisu dari Xiaolim Siye, segera merat keluar, karena ia tahu bahwa Pek Tok Tian Kun tidak bisa membela dirinya lagi. Jangan kasih lolos teriak Kyuheng, karena ia sangat benci pada Chiyok Ite Hang yang pernah mencelakakan dirinya. Atas seruan ini, Cuncut Taisu mencoba mengejar, tapi kena dihalangi beberapa orang lain. Likeng menghadapi C.E. Sieto Jin, tapi ia bukan lawan dari si jago butong, dalam sekejap sudah berada di bawah angin. Sungguh pun demikian, ia tidak mau merat seperti Chiyok Ite Hang yang licik. Kyuheng yang sudah berhasil paling pagi membereskan musuhnya, kini dihadang empat orang bulim lainnya, sehingga tidak bisa mengejar Chiyok Ite Hang. Pek Tok Tian Kun sendiri tengah sengit melawan Kong Tat, menilik dari ilmu mereka masing-masing sama kuat, tapi Kong Tat menang di hati. Sedangkan Pek Tok Tian Kun sudah bimbang menghadapi keadaan yang gawat ini. Tak heran begitu ia mendapatkan kesempatan segera menerjang jendela dan kabur. Ia berlari, pikirannya sudah aman. Tak kira baru keluar dari rumah dari depannya mendatang seorang nikoh dan dua gadis. Oni Tuhut, tak diduga kita bertemu lagi di sini kata nikoh itu yang bukan lain dari Liao Tim Sutai. Sesudah berpisah dari si O, Sutai Baikah Tegur Pek Tok Tian Kun. Ia merasa heran si nikoh yang tidak mempunyai ganjilan dengannya bisa mengeluarkan perkataan yang mengandung tantangan, tapi ia tenang dan tidak mengentarakan di wajahnya. Aku tidak bersangkutan denganmu, karena itu tak perlu khawatir atas diriku ini. Sedangkan yang akan meminta berurusan adalah kedua Kou Nio ini, kata Liao Ping Sutai. Ping Ping dengan matu berlingang menatap musuhnya dengan gusar, sedangkan Soak Jie pun mengetahui orang yang mencelakakan ayahnya adalah Pek Tok Tian Kun juga. Gui Sam Seng, masih ingatkah kau kejadian di O, I, Y, San, di mana keluarga ku habis kau bantai tegur Ping Ping? Oh, kau si bocah, ku kira sudah mati menjadi setan kata Gui Sam Seng dengan heran. Ping Cici, untuk apa banyak bicara dengan manusia iblis yang kejam, kata Soak Jie. Siapakah kau? Aku puteri dari Cie yang cincin. Ha Gui Sam Seng heran, jadinya kau ingin melawan aku? Ya, jawab kedua gadis itu hampir berbareng. Tahukah bahwa kau berhadapan dengan pemilik bulim tiap? Liao Ping Sutai menjadi tertawa mendengar keterangan itu. Gui Sam Seng, kau tak perlu menimbulkan bulim tiap yang kau peroleh secara licik. Hadapilah kedua koh Nio ini dengan jantan, aku pasti tidak campur tangan. Perkataan ini memang yang diinginkan Gui Sam Seng karena ia takut si Nikoh melawannya. Tapi ia pura bersikap lain, biar siapapun aku tak takuti, apalagi cuma dua bocah ini, katanya. Ping Ping menghadapi musuhnya di depan mata, dan saatnya untuk turun tangan sudah tiba, hatunya menjadi berdebar. Pada saat inilah kesiuran angin keras tiba menyerang dirinya, cepat ia menggeser kaki dan memutar tubuh menghindarkan serangan lewat. Lalu ia mencurahkan perhatian pada musuhnya sambil menantikan serangan selanjutnya. Pektok Tian Kun melakukan serangan sewaktu musuh tak bersiaga, tapi kena digoskan Ping Ping dengan mudah, tanpa berkata lagi ia maju mendekat dan mengayunkan lengannya menabas, kelihayan dari pukulannya ini tak ubahnya dengan kekuatan badai di laut. Ping Ping tahu kekuatan lengan musuh yang sebelah itu cukup berbahaja, ia menggeserkan kakinya dan mundur perlahan. Pektok Tian Kun merasa heran melihat musuhnya yang mundur terus, segera mengubah pukulannya dari membabat menjadi mendorong, seiring dengan itu tubuhnya pun seperti angin topan cepatnya menyergap ke muka. Ping Ping seperti sudah menduga musuhnya akan berbuat demikian, begitu musuh mendekat segera memutarkan tubuh di atas sebuah kakinya, keadaan sangat berbahaya, hampir ia tertotok jari musuh. Tapi perhitungannya cukup matang, sewaktu ia memutar tubuh, jurus yang dilancarkan bukan main indahnya, inilah pelajaran rahasia yang diperolehnya selama 3 tahun di Pulau Cek Echu Tzu. Pektok Tian Kun tahu jurus dan gerakan musuh sangat dasyat, tapi ia menang pengalaman, sebelum serangan datang sudah menduga lebih dulu, tak heran sewaktu Ping Ping melancarkan tangan kena dipatahkan secara mudah. Kedua tubuh mereka dari merapat tiba-tiba berpisah, lalu saling tetap dan bersiaga, sesudah itu saling serang lagi, kembali dari berpisah bergumul lagi menjadi satu. Tubuh Pektok Tian Kun di bawah baju hitamnya yang besar berputar seperti gulungan asap yang luar biasa lincah. Ping Ping didesak terus, sehingga gugup dan kalang kabut, maklumlah seumur hidupnya ia pertama kali menghadapi musuh, lagi pula musuhnya sangat tangguh. Segala kepandainya yang diperoleh dalam 3 tahun agaknya belum bisa mengimbangi daya kekuatan musuh yang diakini puluhan tahun, biarpun demikian ia melakukan terus perlawanan dengan gigih. Soat dia mengetahui saudara seperguruannya berada di bawah angin, maka itu ia mengambil sikap siap sedia, begitu dilihatnya Ping Ping terdesak terus, ia menghampiri. Sewaktu perkelahian berpisah dengan cepat tubuhnya menggantikan kedudukan Ping Ping. Pektok Tian Kun merasa heran atas gerakan si gadis yang lincah dan cepat. Di samping itu ia tidak habis mengerti kenapa Ping Ping sudah demikian lihai sekali, ia merasa penasaran tidak bisa menjatuhkan seorang gadis dalam waktu singkat. Kini dilihatnya Soat Jie menggantikan Ping Ping sehingga kegusaran Gui Sam Seng ditumplakan pada si gadis. Biarpun digenjot pulang pergi dengan tekanan keras, Soat Jie tidak menunjukkan paras gusar, ia memusatkan seluruh perhatiannya pada gerakan musuh. Lalu menghindarkan diri dengan indahnya, tubuhnya yang ramping dengan gerakannya yang lincah, berputar mengimbangi musuh, sehingga seperti wak putih dan asap hitam tengah berputar. Bukan saja kecepatannya luar biasa dan mengagumkan juga sangat indah di pandangan matu yang menyaksikan. Seorang Chiang Bun Jin dari Pektok Bun melawan seorang gadis dari Chee Chutu, dua sama kuat, masing-masing ia memamerkan ilmu golongan atas yang jarang dilihat di dunia persilatan. Mereka seperti mempertaruhkan jiwa masing-masing yang satu merasa penasaran tidak berdaya menghancurkan seorang gadis, sedangkan si gadis merasa benci dan ingin membalas dendam. ILMU kekuatan Pektok Tian Kun sudah lihai, sedangkan Soat Jie yang masih muda pun cukup lihai, dan kalau dinilai ilmu kepandainya tidak berada di bawah kekuatan Chee yang cinjin sewaktu merebut mulim tiap yang ketiga kali. Sesudah perkelahian berjalan satu jam, Pektok Tian Kun masih belum berhasil menjatuhkan puterinya Chee yang cinjin, keadaan tetap berimbang. Sehingga Pektok Tian Kun membenta dengan nyaring, tegasia merasa cemas belum. Memperoleh kemenangan sesudah bertarung demikian lama. Di samping itu ia pun khawatir kalau kawannya di dalam rumah kalah dan datang ke tempat mereka bertarung, dirinya pasti akan terkurung dan mati di bawah kepungan musuh. Pengah hebatnya mereka bertarung, tiba-tiba terdengar jeritan keras dari jarak beberapa tombak. Pektok! Tian Kun berkesempatan melihat juga ke arah suara. Di sana ia melihat sesosok tubuh jatuh bermandikan darah dan berkerjatan lalu mati. Di samping mayat itu berdiri seorang pengemis yang bukan lain dari Kai Hiap Butai. Kiranya sewaktu Cheok Ite Hang Sipat Kuping melarikan diri, kena dihadang Butai, sehingga pertarungan seru tak dapat dihindarkan. Mereka bertarung berpuluh jurus, tapi kemenangan akhir diperoleh Butai juga. Sesudah menyelesaikan perkelahian berat, Butai mendekat pada Liao Tim Sutai sambil menyaksikan perkelahian antara Soat Jie dan Pektok Tian Kun. Sementara itu keadaan di dalam rumah batu masih tetap ramai, pertarungan berjalan semakin seru. Masing-masing ingin menjatuhkan musuh dalam waktu sesingkat mungkin. Sedangkan Toh Hiap yang saling hantam dengan Tiang. Biya Chin Jin, Sudah melancarkan ilmu simpanannya yang terdiri dari 24 jurus dengan gencar, tampak huncuenya ke atas menyangsot enam kali, lalu ke bawah menotok enam kali, kiri kanan enam kali, seluruhnya 24 serangan dilancarkan dalam waktu singkat. Tiang Biye Chin Jin sesudah menghadapi 24 serangan hatinya merasa gentar, sehingga tertekan habisan, tak heran senjatanya begitu beradu segera terpental, dirinya sendiri tergempur mundur beberapa langkah dengan terhuyung. Sebelum sempat memperbaiki dirinya serangan. Susulan dari Toh Hiap membuatnya terkapar di lantai dan mati seketika. Kekuatan musuh sudah berkurang, banyak yang sudah lari sifat kuping, hanya Likeng tetap melakukan perlawanan, tapi dalam waktu tak seberapa lama ia pun menyusul Tiang Biye Chin Jin di bawah tekanan maut C.E. Sieto Jin. Tempat perkelahian yang seram dan menegangkan urat saraf kini menjadi sunji sepi, di samping yang terbunuh mati terdapat pula yang terluka parah sambil merintih kesakitan. Yang tidak sempat melarikan diri dilucuti senjatanya dan disuruh mengurus jenazah, sesudah itu rumah itu dibakar. Toh Hiap dan kawan segera meninggalkannya, mereka menjadi terkesiap sewaktu menyaksikan perkelahian yang masih berlangsung antara Soat Jie dengan pelatok Tiang Kun. Tapi sebagai jago mereka tidak mau turun tangan mengerubuti musuhnya yang tinggal seorang diri. Dua manusia bertarung terus, seperti minari agaknya, membuat pandangan mati kabur. Tiba-tiba Soat Jie berteriak keras dan garing, tubuhnya merapung ke atas, lalu bergeliat sejenak dan menukik dengan kecepatan kilat, kaki dan tangannya dibentangkan demikian macam, seperti seekor elang menyergap anak ayam, langsung menghajar ubun musuhnya. Inilah salah satu jurus dari C.E. Chu Tu yang bernama Elang Saktle menerkam ayam. Saat ini Pek Tok Tiang Kun tengah risau, sebab melihat api berkobar dan datangnya kawan pihak musuh. Sehingga tak ampun lagi ia terkena serangan tangan si gadis, tubuhnya terhuyung, untung ia masih bisa berlaku tangkas kalau tidak jiwanya pasti mati seketika juga. Kekalahan agaknya sudah terbayang di depan mata Pek Tok Tiang Kun, serangan musuh yang semakin lama semakin aneh dan belum pernah dilihatnya membuatnya semakin repot. Untuk menyelamatkan jiwa ia mencoba modalnya. Yang ampuh yakni ilmu tertawa yang bernama Li Seng Chuan Hun Im. Begitu mendengar suara tertawa yang dasyat ini sekalian jago menjadi bergolak hatinya, untunglah mereka terhitung ahli kelas 1. Sesudah menenangkan hati seketika sudah tak terganggu lagi suara aneh itu. Sedangkan Soat Jemulap pertama merasa tak kuat mendengar suara itu, tapi sesudah menyalurkan luikangnya ia bisa menahannya, dan perlahan suara tertawa musuh yang bisa melukakan orang di dalam jarak beberapa ratus meter itu, tak ubahnya seperti tertawa biasa. Saat inilah ia melancarkan ilmunya yang terlihai. Tampak tangannya mencabut belati lalu melontarkan keras. Pek Tok Tian Kun melihat sinar putih yang berkilauan, ia kaget dan mengingat lagi sewaktu serangan Cie yang cinjin di Siou, kipasnya cepat dicabut dan dipakai menangkis. Pisau itu berkekuatan luar biasa, kipas ditembus langsung menikam ke depan. Dengan jeritan keras yang memilukan, Pek Tok Tian Kun rebah di bumi. Tubuhnya berkelejutan sejenak, lalu tampak sepasang kakinya menjadi lurus, seorang jago tamat riwajatnya secara demikian. Tiba-tiba tampak berkelebat seseorang muda yang langsung menubruk mayat Gui Sam Seng sambil terseduh. Sekalian yang menyaksikan merasa kasihan juga melihat nasib Gui Sam Seng, tapi kalau mengingat kejahatannya, semua merasa gusar dan ingin menelannya hidup-hidup. Pemuda itu bukan lain daripada Gui Wil Yee, sesudah menangis seketika diangkatnya tubuh ayahnya dan dibawa pergi. Saudara Gui kata Gui Heng sambil mengejar. Kau tentu merasa benci pada kami bukan? Ayahku berlaku jahat dan sudah seharusnya menerima ganjaran serupa ini, tapi untukku ia tetap seorang ayah. Karena itu aku harus mengurus jenazahnya sebaik mungkin. Bagaimana dengan cuwi cicitannya Kiu Heng? Ia baik saja, dan kalau kau sempat dikelak kemudian hari mampirlah di Bukong San, kami hidup di sana mendampingi suhunya yang sudah tua jawab Gui Wil Yee sambil pergi dan tidak menoleh lagi. Sesudah berkumpul sejenak, Selem San pun mohon pamit untuk bertapa lagi, sedangkan Kai Hiap dan To Hiap yang sudah ada umur ingin melewatkan hari dengan tenang jauh di pegunungan. Heng Yee kau masih muda, masih penuh cita untuk menempuh hidup, sedangkan aku sudah tua, karena itu ingin mengasingkan diri. Ku harap kalau sempat kunjungilah aku di Taisan, kata To Hiap. Giehu, kata Kiu Heng dengan terharu. Kong Tat datang menepak-nepak puncak Kiu Heng. Kau anak yang baik, bagaimana dengan Pai Kut Sin Kang? Apakah kau tidak pelajari kata Kong Tat? Kiu Heng tersenyum. Hai, pengemis dan orang bungkuk, kau pergi masa berdua saja, aku pun sudah jemul untang lantung di dunia Kang O, karena itu ajaklah aku bersama, kata Kong Tat. Sekalian yang mendengar tersenyum. Heng Jie, kalau sempat datanglah ke Butong San, pesan C.E.S.E. To Jin. Baik, jawab Kiu Heng To Hiap, Kai Hiap, Juh Hiap pergi serombongan ke Taisan, Liao Tim Su Tai kembali ke Hoa. San, C.E.S.E. To Jin seiring dengan Cuncu Tai Su meninggalkan medan pertarungan yang sudah menjadi mati. Kiu Heng berlinang air matanya, sedangkan Ping Ting dan Soat Jie memegang lengan kanan dan kiri si pemuda sambil menatap kepergian jago bulim. Kiu Koko, sejak hari ini kita harus pergi kemana tegur Ping Ping. Tidak tahu, aku tak akan berpisah darimu lagi. Kiu Koko, kata Soat Jie dengan likat. Aku sudah meminta pada ibu untuk membawamu ke C.E. Chu Tu. Mulap pertama ia tidak mengizinkan, sesudah kudasa pulang pergi, kau dibolahkan juga datang ke sana. Kiu Heng menganggukan kepala tanda setuju. Mereka segera meninggalkan tempat itu dan pulang C.E. Chu Tu. Sejak itu, Kiu Heng hidup bahagia di pulau kecil yang aneh didampingi dua gadis cantik. Tamat.